Mengalui berita pertama pemirsa, pengajuan dana hibah untuk bantuan normal baru di lingkungan ponpes kudus dimungkinkan akan mengalami pembengkakan 9 miliar dari 3 miliar rupiah. Rencana kebutuhan belanja bantuan hibah untuk pondok pesantren di kudus untuk normal baru di lingkungan ponpes di 114 ponpes yang semula pengajuannya 3,4 miliar, kini membengkak di kisaran 9 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Sultan Kasih Pondok Pesantren Kementerian Agama Kudus. Peningkatan angka pengajuan rencana kebutuhan kerja yang dilaporkan oleh 114 pondok pesantren ke kemenak kudus lantaran adanya penambahan usulan melakukan tes rapid kepada seluruh santri. Pelaksanaan tes rapid dinilai sangat dibutuhkan oleh kalangan santri lantaran di lingkungan santri yang ada di kudus tidak hanya dari kudus saja, bahkan ada dari luar pulau Jawa. Untuk penambahan ternyata ada yang sangat-sangat diperlukan sekali, yaitu rapid test. Justru rapid test itu kan sangat besar. Masing-masing santri kemarin dianggarkan persantrenya itu sampai 170 kemarin kurang lebih. Sehingga kali 22 ribu santri. Sehingga sudah bisa kita lihat sedikit, kita hitung sendiri berapa itu ukur kenaikannya hampir lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu rapid test sendiri kan. Belum lagi ada kelengkapan lain termasuk mungkin sabun kesehatan. Ya mungkin itu yang membengkakannya. Sultan menambahkan persiapan tersebut dinilai agak terlambat lantaran ajaran baru di pondok pesantren biasanya dipulai pertengahan syawal. Hingga saat ini pengajuan tersebut sudah dalam tahap verifikasi di bagian inspektorat. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.